Halo Betta Lovers, selamat datang di video saya, dan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengalami chlorella Oke, selamat datang, dan sekarang saya akan berbicara tentang kulturing chlorella Untuk saya, chlorella sangat penting, dan sebelum kita mulai bekerja, saya ingin menunjukkan material untuk kulturing Material pertama yang perlu kita siapkan adalah chlorella Anda bisa mendapatkan chlorella dari tempat online, atau Anda juga bisa menemukan chlorella di like atau kanal Dan ini adalah gambar dari tempat chlorella di natura Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda NPK fertilizer Ini NPK fertilizer, Anda bisa beli di tempat online atau tempat di tempat Kulturing chlorella Oke, selanjutnya, material yang harus Anda tahu adalah chlorella Kulturing chlorella Ini adalah chlorella chlorella Sangat bagus untuk mencari chlorella Anda bisa beli dari tempat lain Kulturing chlorella yang terakhir Kulturing chlorella yang saya punya adalah Kulturing chlorella Dan material seterusnya adalah brand Brand adalah material organi yang bagus Dan sangat berguna Biasanya di jual di tempat di tempat di tempat Ini sangat harga dan Anda bisa lihat Sebenarnya, penggunaan brand adalah untuk penggunaan Tapi pada saat ini, kita gunakan chlorella Kulturing chlorella Kulturing chlorella Kulturing chlorella Nah, material seterusnya yang Anda harus tahu adalah mikroorganisme yang efekti untuk kultur kultur Sebenarnya, kita hanya perlu sedikit Tetapi, itu sangat penting Dan sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda mikroorganisme dengan tangan saya Jadi kalian bisa melihat warna mikroorganisme efektif Bagaimana, saya ingatkan kalian lagi, ini adalah mikroorganisme efektif untuk aquaculture Dan material terakhir adalah dolomit lime Sebenarnya warna dolomit lime merah Tapi pada saat ini, dolomit lime merah Karena dolomit saya merah Hampir sama dengan material terakhir, kalian bisa belakangnya di tempatan Bagaimana, fungsi dolomit lime adalah mengatur pH dalam kondisi netra Dan menyimpan kalsium dan magnesium untuk air Dan sekarang saya ingin kalian melihat ini Ini adalah bentuk dolomit Jika kering seperti sand, dan jika kering seperti air Dan baiklah, kawan-kawan Sekarang kita mulai menggabung material Oke, saya pikir cukup, dan fertilizer seterusnya Bagaimana, jika anda menggunakan fertilizer Itu akan membuat merasa urin Oleh itu, jangan menggabungkannya Anda dapat melihat, menggabung material untuk menggabung chlorella sangat mudah Jika anda mencoba di rumah Saya pasti anda akan berhasil untuk membangun chlorella Dan jika anda berhasil untuk memproduk chlorella Jadi anda dapat membangun moina Oke, material seterusnya, ini adalah dolomit lime Anda dapat melihat ini Dan saya pikir cukup Dan sekarang, material seterusnya adalah mikroorganisme efektif Kita hanya butuh sedikit, anda dapat melihat ini Oke, saya pikir cukup Saya harap mikroorganisme efektif bisa berfungsi dengan baik Dan kemudian, material terakhir adalah bran Ini adalah material organik Sekarang kita butuh air untuk menggabungkan semua material Kita butuhkan sehingga material disuruh dalam air Oke, tunggu sebentar Terakhir beberapa menit, sampai semua material disuruh Nah, setelah kita menggabungkan semua material Langkah selanjutnya adalah menyiapkan air untuk chlorella media Oke, saya menyiapkan 8 liter air Dan sebelum kita mulai menggabungkan material Pertama sekali, kita harus menyiapkan penutup kecil untuk menggabungkan material Drax Dan sekarang, kita menyiapkan material mix ke dalam air Dan sekarang, kita menyiapkan ke dalam air Sehinggaomer Terima kasih telah men gain Tarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai, sekarang kita masukkan struktur chlorella, saya rasa 1 liter cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati